Bukan penyuwangi bila tidak kaya akan kuliner khas masyarakat suku using yang legendaris. Salah satu primadona bagi para pemburu kuliner yakni jangan uya asam pite atau sayur uya asam ayam yang memiliki cita rasa kuah yang pedas, asam, gurih dan segar. Warung Puncak, salah satu warung yang berlokasi di kaki gunung Ijen, tepatnya di desa Kelaga Penyuwangi Jawa Timur ini menjanjikan menu legendaris masyarakat suku using yakni jangan uya asam pite atau sayur uya asam ayam. Uya asam yang berarti asin asam memiliki cita rasa berbeda dengan sayur asam pada umumnya. Uya asam menonjolkan rasa pedas, gurih dan juga segar dari paduan berbagai jenis cabai, daun melinjo, pelimbing wulu, dan beraneka macam rempah. Ditambah daun kecombrang membuat aroma kuliner turun-temurun ini makin harum, menggugah selera. Saya memang baru pertama kali ini makan uya asam, makanan khas Banyuwangi, di mana sensasinya sangat luar biasa, enaknya. Ada kecombrangnya, ada blimbingnya, dan juga ada dedaunannya yang memang cocok sekali dengan namanya. Untuk mengangkat kearifan lokal, di mana uya asam itu sendiri sangat berbeda dengan sayur asam pada umumnya. Nah, karena uya asam ini menggunakan bahan pokok ayam kampung, daun so atau melinjo, dan kecombrang yang bisa menambah aroma dan cita rasa yang khas kuliner suku using Banyuwangi. Kuliner khas masyarakat suku using uya asam ayam ini dibanderol hanya 20 ribu rupiah saja. Pas disantap, sembari menikmati udara sejuk dan panorama penesaan di kaki pegunungan Ije. Apalagi, sambil mendengarkan alunan tampuan angklung suku using. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, R. Sutomo, I News, melaporkan.